Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat Bertemu lagi dengan saya Yolanda Ibrahim di mata pelajaran Bahasa Indonesia Materi kita hari ini masih tentang teks persuasif sesi kedua Mari kita simak materinya bersama-sama Materi yang pertama yaitu tentang kaidah kebahasaan teks persuasif Ciri bahasa atau kaidah kebahasaan teks persuasif adalah Yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas Contohnya jika teks berkenaan dengan permasalahan remaja Maka persuasi akan menggunakan kata internet, narkoba, dan reproduksi Yang kedua menggunakan kata-kata penghubung argumentatif seperti kata Sebab, karena, jika, dengan, akibat, dan oleh karena itu Yang ketiga, untuk membuat penulis seolah-olah berada di pihak yang sama dengan pembaca dan sepakat sehingga lebih terbujuk oleh penulis Biasanya, teks menggunakan kata ganti kita Contoh kalimat, kita harus berjuang bersama melawan permasalahan ini Yang keempat, menggunakan kata kerja mental Seperti kata memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan Yang kelima, menggunakan kata-kata perujukan dalam memaparkan fakta Seperti kata, berdasarkan itu, merujuk pada pendapat itu Dan yang terakhir, menggunakan kata kerja imperatif Seperti kata penting, harus, sepantasnya, dan jadikanlah Materi selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun teks persuasif Langkah-langkah menyusun atau menulis teks persuasif merupakan tahapan mengungkapkan pikiran dari seseorang yang dituangkan ke dalam sebuah teks atau gagasan umum Langkah yang pertama, yaitu kita harus menentukan tema atau topik teks yang akan kita buat nantinya Yang kedua, menentukan tujuan yang mendasari suatu permasalahan yang akan kita bawa nantinya Yang ketiga, mengumpulkan data yang mendukung keseluruhan gagasan teks Dapat diperoleh dari pengalaman atau pengamatan seperti observasi kita sendiri Dan yang keempat, membuat kerangka teks disusun berdasarkan struktur dan kalimat-kalimat utamanya Yang kelima, kita harus mengembangkan kerangka itu tadi menjadi teks yang sempurna Dan yang terakhir, ada membuat judul Menariknya, judul justru ditentukan di akhir tahap Hal ini memang salah satu teknis yang sering digunakan oleh penulis profesional seperti jurnalis Mengapa? Karena judul sangat menentukan ketertarikan utama dari suatu teks Hal ini sama dengan bagaimana para jurnalis mempengaruhi sosial media Yang membuat judul mereka kreatif mungkin ataupun clickbait Namun, para jurnalis dan sastrawan yang menjunjung tinggi kode etiknya Tidak memanfaatkan daya tipu semacam itu Dan hanya berusaha untuk membuat judul yang semenarik mungkin Baik, selesai sudah materi tentang teks persuasif sesi kedua di kelas 8 Semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!